Setyono ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa 1x24 jam. Wali kota Pasuruan ini diduga menerima hadiah atau janji dari rekanan proyek Pemkot Pasuruan terkait pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBD 2018. Komitmen yang disepakati untuk wali kota dari proyek tersebut adalah 10% dari nilai proyek, sebesar 2,2 miliar rupiah. Selain Setyono, tiga nama lainnya juga ikut menjadi tersangka. Mereka adalah Dwi Fitri Nur Cahyo, staf ahli pelaksana harian Kepala Dinas PU Kota Pasuruan, Wahyu Triharyato, staf kelurahan Puru Terjo, dan Muhammad Bakir, pihak swasta pemberi swab. Komerasi tangkap tangan KPK di Pasuruan dilakukan kamis kemarin. Diduga proyek peluang gelungan Pemkot Pasuruan telah diatur oleh wali kota melalui tiga orang dekatnya. Mereka menggunakan istilah trio kuek-kuek. Dan ada kesepakatan komitmen V, rata-rata antara 5-7% untuk proyek bangunan dan proyek pengairan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.